Intro Oke, halo semuanya, bagi sama gue, Louis, diri kena yang tekadi Jadi udah lama gue gak bikin konten soal rekomendasi barang Dan seperti biasa di konten rekomendasi barang itu, berarti barangnya harus kurang lebih budget Dan sekarang setidaknya udah gue rangkum, ada total 3 barang yang akan gue rekomendasiin Dan harganya ini cuma sekitaran 500an ribu sampai 100an ribu Dan seperti biasa barang-barang yang akan gue rekomendasiin ini tidak jauh-jauh dari setup dan juga mechanical keyboard dan juga aksesorisnya Oke, jadi yang pertama adalah desmat dari Fantec, yaitu namanya Atogeo Yang dimana dia ini punya size 40x90 cm dengan ketebalan 4mm Lalu di bagian bawahnya itu dia juga udah dari rubber, jadi dia gak gampang geser Dan selain itu dia juga punya pattern atau corak geometri yang dimana dia bentuknya kayak segitiga-segitiga gitu Dengan dominan warna putih, hitam, dan juga abu-abu Jadi kalau misalkan kalian suka warna yang monochrome atau setup kalian monochrome, menurut gue desmat ini cukup oke Dan secara kualitas pun juga udah cukup sesuai sama harganya Kualitas printingnya juga di unit gue gak ada cacat sama sekali Dan untuk harga sendiri dia cuma sekitar 200 ribuan doang, jadi cukup terjangkau dibandingkan dengan desmat-desmat kekinian yang sering kalian temuin Oh ya selain itu di setiap pembelian dari si desmat atau Geo ini itu tuh ada dapetin kayak semacam keycap aksen gitu Total ada tiga di bagian escape, enter, dan juga di bagian spacebar yang temanya geometri juga Dan dia tuh profile-nya cherry profile Dan kebetulan disini gue pake di Maxfit 61 Frosted Dan kalian bisa liat sendiri ini masuk banget sama warna keyboard dan juga si desmat-nya Lanjut barang yang kedua adalah cold cable dari Fantech Dan sebenernya ini ada total 4 warna, cuman kebetulan disini gue pegang yang warna abu-abu Dan untuk harganya sendiri dia tuh murah, cuman sekitar 100 ribuan dan dia gak ada PO-PO-an Dan secara kualitas surprisingly gue terkejut karena ternyata untuk harga 100 ribu ini cold cable-nya bagus banget ternyata Dan untuk aviatornya sendiri konektornya oke, mulus banget, catnya juga bagus Dan untuk kabelnya sendiri, untuk coilnya dia juga oke Gue gak ada komplain sama sekali untuk harga 100 ribuan ini Dan intinya sih gue terkejut sama kualitas kabelnya yang harganya cuman sekitar 100 ribuan ini Dan sepertinya yang udah gue pernah bikin videonya soal coil cable ini kurang lebih Coil cable itu fungsinya cuman sebagai keperluan estetik dari setup aja Karena secara estetik memang ini keliatannya lebih oke lah dibandingkan dengan kabel lurus yang biasanya kalian temuin di keyboard-keyboard yang kalian beli Dan barang utama yang mau gue rekomendasiin disini adalah Maxfit 61 Frosted Wireless Dan dulu tuh gue udah pernah nge-review Maxfit 61 versi yang biasa Gitu cuman dulu mama ini Vantek ngerilis si lini barunya si Maxfit 61 dengan nama Maxfit 61 Frosted Wireless dan juga Wired Beda dimana nanti akan gue bahas lebih lanjut Dan karena disini berhubung gue dikirimin versi yang wireless jadi gue akan fokus ngebahas yang ini aja Nah buat harganya si Maxfit 61 Frosted Wireless ini dia tentu aja harganya bakal lebih tinggi daripada versi yang wirednya Dan untuk harganya sendiri dia yang versi wirelessnya itu dia di 500 ribuan dan ada kode voucher dari Vantek di video ini Kalian bisa pake kode vouchernya nanti akan gue tampilkan di layar sini dan kalian bisa pake semoga bermanfaat Dan di versi yang wirednya itu dia harganya di sekitar 400 ribuan Jadi harganya kurang lebih hampir sama kayak versi yang lama Nah bedanya dimana versi wireless dan juga wired Nah bedanya kalo di versi yang wired itu dia sudah short facing, hotshot dan sebagainya udah ada Cuman untuk yang versi Frosted Wireless itu dia masih di north facing dan untuk fitur-fitur lainnya semuanya sama Jadi silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian aja Untuk desainnya kali ini lumayan beda jauh sama versi yang lama Karena kalo yang versi yang lama itu keliatan kayak keyboard 60% jenerik biasa Cuman untuk yang versi sekarang dia itu dikasih case yang frosted dan dikasih keycaps berwarna atau bertema monochrome seperti ini Dan menurut gue tampilannya jadi lebih menarik dan jadi lebih minimalis aja sih menurut gue Dan selain itu dia karena si case-nya ini frosted Jadi di bagian belakangnya kayak transparan gitu Dia tuh ada dikasih kayak semacam RGB underglow di bagian bawah Jadi kalo misalnya kalian suka lampu terang-terang ya ini bakal cocok sama kalian Dan selain itu dari sisi build quality-nya sendiri Nah dari sisi build quality menurut gue ini juga keliatannya cukup improve menurut gue Karena mungkin salah satu faktornya karena dikasih case yang lebih baru juga Jadi feel-nya kerasa lebih solid dan lebih kerasa mahal aja sih menurut gue Oke lanjut keycaps yang monochrome ini pake bahan ABS double shot Yang dimana secara kualitas untuk keycaps di sebuah keyboard harga Rp500.000 Ini kualitasnya udah bagus Dan dia juga sekarang gak tembusnya lidi Dan jujur gue lebih setuju sama desain keycaps yang tidak tembusnya lidi seperti ini Karena dia tuh bisa meningkatkan kualitas atau build quality dari si keycapsnya sendiri Biar kerasa lebih oke dan feel ngetiknya pun juga jadi lebih enak Karena kalo misalnya kalian expect atau kalian pengen keycaps yang tembusnya lidi dan warnanya terang Berarti yang dikorbankan adalah si kualitas keycapsnya Jadi harus ditipisin dan segala macem biar RGB-nya bisa lebih terang Dan disini gue sangat appreciate decision-nya Fantech Karena mereka lebih memilih meningkatkan kualitas dari si keycapsnya Biar feel ngetiknya juga jadi lebih enak dan buildnya juga lebih oke Dan untuk printingnya sendiri disini mereka cukup konsisten Dan gue liat juga gak ada yang mencong-mencong Jadi gue gak ada komplain soal printingnya dan segala macem Dan mereka juga gak nge-print shortcut yang biasanya ditaruh di sub-layer mereka Biar si keycapsnya keliatan lebih minimalis Lanjut untuk switchnya disini mereka pake switch OTMU Dan kebetulan disini gue pakenya OTMU Red Dan menurut gue cukup wajar karena ini adalah keyboard budget Cuman kalau misalnya kalian gak suka sama switch bawahnya Kalian selalu bisa ganti karena dia sudah hotswap 5 pin dan universal juga Lalu untuk koneksi wirelessnya dia pake koneksi wireless 2.4GHz dongle Dan selain itu dia juga punya koneksi Bluetooth 5 juga Dan setelah gue coba koneksi wireless 2.4GHz-nya juga sudah minim delay Udah berasa kayak kabel Jadi buat main game juga gak ada masalah Dan untuk masalah intervensi apakah gue berasa masalah Di unit gue, gue kemarin pake mouse-nya Yang pake dongle 2.4GHz dibarengin sama keyboard ini dengan dongle-nya Dan gue gak nemuin isu itu Cuman baik lagi, ini bisa beda tergantung sama setup kalian Untuk tapping feel-nya sendiri Karena dia disini mounting-nya menggunakan sistem trimount Jadi secara tapping feel kurang lebih hampir sama lah Kayak keyboard trimount pada umumnya Cuman yang bikin enak adalah kualitas keycaps-nya yang lebih bagus aja Jadi secara pas feel ngetiknya itu Dia kerasa lebih enak aja Lebih nyaman dibandingkan dengan keycaps mereka yang lalu Itu dan selain itu karena dia pake switch OTEMU Memang switch OTEMU itu bawaannya selalu pinging banget Terutama di OTEMU Red Dan mungkin disini gue saranin Kalo misalnya kalian pengen switch-nya lebih enak Mungkin kalian bisa beli switch yang lebih bagus aja dari ini Dan untuk sebagai formalitas Silahkan kalian dengerin aja tapping-nya Silahkan kalian dengerin aja Silahkan kalian dengerin aja Dan kurang lebih semua barang-barang yang tadi Kalo misalkan gue jadiin satu dan gue kombinasikan Kurang lebih hasil akhir dari setup gue Kurang lebih seperti ini Dan kalian bisa lihat Bahwa si warna keycaps dan juga si warna dash matte-nya Karena dia monochrome Jadi dia tuh sangat senanda Dan gue sih suka sih sama hasil akhir setup gue Dengan kombinasi warna yang kayak gini Cuman gimana pendapat kalian? Dan selain itu si kabel, si cold cable-nya sendiri Meskipun si Maxime 61 Frost Wireless ini dia Wireless Tapi si kabel coil-nya menurut gue gak useless-useless amat Karena berhubung si cold cable-nya sendiri pun Juga sudah bisa memberikan Keestetikan yang berbeda gitu ya Jadi kalaupun gak dicopot Menurut gue gak masalah Karena dia bisa menjadi ornament tersendiri Yang ada di meja Gitu ya Dan kalo misalnya mau di charge pun Gak usah dicabut Ya tinggal dicolok aja sih Type-C-nya Dan sudah selesai Dan ya gue rasa itu aja sih Yang bisa gue bahas Di video kali ini Kalo misalnya kalian suka sama konten Rekomendasi kayak gini Kira-kira pengen gue Rekomendasiin apa lagi nih? Kalian coba komen di bawah Dan seperti biasa Kasih bagaimana pendapat kalian Soal konten ini di bawah Dan seperti biasa Jangan lupa untuk follow Semuanya media kami Di Instagram dan juga TikTok Karena disana ada konten yang berbeda Daripada disini Dan join comments kami juga Di Discord Dan semua linknya ada Di deskripsi Yang terakhir jangan butuh subscribe Gue Ulus dari Kena Ita Kedi Sampai jumpa di video berikutnya